Ada orang tua punya anak, orang tuanya cerai Anggaplah ini orang tua, si ayah nikah lagi, si ibu nikah, nikah lagi Apakah si anak tetap wajib memberikan nafokoh kepada orang tuanya? Kalau seandainya memang orang tuanya gak mampu dan si anak mampu, maka si anak punya kewajiban Kenapa? Karena walaubagaimanapun, orang tua kita sudah bercari, tetap dia adalah orang tua kita Mau itu dihadapan ongok atau di kalayak manusia Maka kita kalau punya kelebihan, tetap kita diwajibkan memberikan nafokoh Cuma kalau orang tua kita sudah mampu, kita tidak ada kewajiban memberikan nafokoh Cuma kalau kita ingin berbuat baik, ya silahkan Jadi intinya, orang tua kita walaupun sudah bercerai, tetap kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafokoh Selama orang tua kita tidak mampu Sekarang bagaimana ustad, ayah saya sudah menikah lagi punya anak Ibu saya sudah menikah lagi punya anak Kemudian sudah dewasa anak-anaknya, sudah sukses berhasil Apakah saya masih wajib memberikan nafokoh? Kewajiban, maka sudah pindah kepada anak yang ada di keluarga mereka Cuma sekali lagi sama seperti menantu tadi, tetap kebaikan kalau kita bisa memberikan nafokoh kalau mereka butuh Tapi kalau ternyata kayak tadi, statusnya keadaannya Anaknya yang nikah lagi ini tidak mau memberikan nafokoh, maka tetap kita berkewajiban memberikan nafokoh kepadanya Tapi ingat, wahai para suami Para suami ini Anda punya orang tua, tapi ingat Anda punya istri Jangan sampai gara-gara alasan Anda membantu orang tua Anda Sampai Anda melupakan istri Haram hukumnya Ustaz kan saya wajib Iya wajib Tapi istrimu juga, wah Wajib Lalu bagaimana? Penuhi dulu hajat istrimu, setelah itu baru penuhi hajat orang tuamu Dan istri yang baik, istri yang membantu suaminya untuk makin dekat kepada orang tuanya Ini yang sering terjadi di masyarakat Jadi kadang-kadang seorang suami sangat peduli sama orang tuanya Bahkan ada orang tua yang memang mau masuk neraka Lewat apa? Lewat anak laki-lakinya Apa itu? Memaksa anak laki-lakinya Lebih peduli kepada dia Sampai melupakan kepada istri Ini orang tua bukan masuk neraka Lewat anak laki-lakinya Dan kita sebagai anak laki-laki Makanya penting belajar ilmu agama Memang kita berkewajiban sama orang tua kita Tapi kita punya istri Yang mana dia dulunya sama orang tuanya hidupnya nyaman, enak, dijamin, diatur Sama kita khususnya Maka kita harus sadar Jangan sampai gara-gara orang tua kita Akhirnya kita lupakan Isi anak-anak kita Lalu bagaimana? Kita berikan untuk isi anak-anak kita Selesai Ada lebih Yuk kita berikan kepada orang tua Intinya dibagi Agar dua-duanya tetap dah dapat Selesai 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 Selesai